hai 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 Halo sobat omannya kali ini saya akan membandingkan n-mac lama dan baru dari lampu kita bisa melihat n-mac yang lama lebih lebar dari yang baru ya dan juga bagian bawah lampu yang itu berbeda kalau n-mac yang baru itu datar dan lebih sempit tapi lampu utamanya berlebih berkarakter seperti mata elang nah untuk Zen yang lama itu lebih di atas ya dan yang lebih besar pas di sudutnya sedangkan yang baru agak kebawah kalau masalah selera sih saya lebih suka yang lama ya meskipun lebih riskan yakin ya kita tak mengharapkan ya ada benturan pasti harus ganti ya tapi kalau yang baru nih agak aman untuk kaki-kaki sama ukurannya belak juga ceknya sama yang baru dan lama ukuran ban 110 depan sama ring 13 belakang juga 130 ukurannya sama jadi kaki-kaki sama dasar desain bisa dibilang mirip mungkin sekian persen mungkin coba bisa berikan dan komentarnya ini bagian roda belakang velg juga sama ya chatnya ukurannya juga sama ini persamaan berarti ya dan tentu banyak sekali perbedaannya antara yang lama dan baru sob pokoknya pantengin channel kali ini Oh maaf video ini maksudnya sampai habis banyak sekali perbandingannya tulisan n-mac sama-sama go tapi 155 itu beda antara tulisannya itu ada yang di depan dan belakang lampu belakang juga berbeda berbeda bisa dilihat dari jauh nah kalau dilihat ukurannya dari belakang bukan dari depan aja ya kelihatan agak besar yang baru tapi dari belakang juga n-mac yang baru lebih gambot lebih besar dan fakta ini juga karena panjangnya 1935 mm lebarnya 740 mm serta tinggi 1160 mm sob dan n-mac yang lama panjangnya panjangnya 1955 mm lebar 740 mm sedangkan tinggi 1115 mm nah kalau kita lihat lebarnya ini sama sob sebenarnya tapi apa yang menyebabkan n-mac baru ini lebih lebar ya mungkin karena ukuran lebarnya ini dihitung paling lebarnya ya ibaratnya ujung dari bodi tengahnya atau ujung dari firing depan sedangkan kita bisa melihat ini lebih lebar karena pantat n-mac yang baru itu dilebarkan ya jadi itu yang membuat lebih lebar membuat lebih lebar di stang juga kita lihat memang berbeda kembali ke selera ya tapi memang Yamaha di n-mac ini bener-bener all out ya bisa dibilang ini adalah all new bukan facelift ini juga termasuk diubah ini yang lama seperti ini sob sedangkan yang baru sudah di dalam ya jadi berbeda ya Yamaha n-mac versi standar ini dijual mulai 29,5 jutaan dan yang standar ini belum menggunakan dengan Y connect Yop jadi hanya menggunakan VVL juga SMG the smart motor generator nanti kita cek bagaimana SMG itu terus lampunya LED ya depan belakang ada asa digital speedometer Oh ya ada yang berbeda di sini terlewatkan yaitu di windshield depan kalau yang lama ini datar seperti ini nah kita bisa bisa lihat yang baru ini seperti produk variasi ya agak melengkung dan berarti tidak perlu mengganti lagi sob sudah keren nih dan ada tulisan Maxi seducur sekedar diketahui enak terbaru menggunakan total mesin SOHC satu silinder 155 cc VPA dengan daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Newton meter dudukan platnya mirip ya jadi cuma visornya aja beda atau wind sealnya aja yang berbeda nah ini yang benar-benar beda sekali cover stangnya meskipun garis desainnya sama itu ya lihat ini mirip tapi berbeda agak mirip lihat sudutnya kan nanti ada garis-garis lingkaran bisa dipause videonya kalau tetap ingin lihat perbedaannya video ini silahkan di pause biar bener-bener jelas nanti kita Nyalakan juga lampunya yang keduanya tapi terlebih dulu kita coba dulu speedometernya ya hidupin nah seperti ini selain juga speedometernya bulat dan yang baru ini agak kotak dan lebar nah penampakannya seperti itu keren ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan tes smart motor generatornya yang katanya yang terbaru lebih halus saat kita starter memang terdengar sangat halus ya n-mac terbaru dengan smart motor generator nah sekarang kita Nyalakan lampu depan perbedaannya dengan yang lama dan baru ini yang terbaru ini yang terbaru lampunya seperti mata elang lampu utamanya dan lampu yang dibawahnya itu adalah lampu jauh sob jadi ini update dari info terkini tentang n-mac lampunya seperti empat lampu ya lampu jauhnya dibawah sedangkan n-mac lama seperti ini sob polanya agak berbeda ya luar sawat mana lebih bagus sinar lampunya ayo kalau saya tentu yang baru tapi kembali ke selera ya banyak juga bikers yang mengatakan lampu lama n-mac lama juga lebih bagus bahkan desain lampu belakangnya juga n-mac lama lebih bagus ya kembali ke selera ini Bro Anton dari Yamaha DDS sedang menjelaskan ya tapi saya akan rangkum saja karena di sini ada lagu yang dibutar ya jadi nggak bisa di record ini cara men-setting dari jarak ya dengan kilometer atau miles untuk men-setting juga waktu atau jam bisa di speedometer sob tinggal memencet tombol settingan di kiri ya 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 ini juga ada PNMX lama juga ada kok penyetelan tentang jamnya tapi untuk kilometer tan miles itu yang belum ada ya ya pastilah kalau produk PSLip atau terbaru pasti ada upgrade sih yang jelas n-mac terbaru ini bener-bener ya lebih mantap fiturnya dari n-mac lama ya ya on-mac terbaru juga punya power socket untuk ngecas HP sob jadi kembali ke selera bagaimana pendapatnya tentang n-mac ini yang terbaru dan lama yang mana yang mana lebih bagus sedangkan harganya yang 29,5 jutaan ya oh iya n-mac lama itu helm full face bisa masuk sedangkan di n-mac terbaru ini cuma half face tapi sepertinya ada masalah ya kalau hanya skuter jarang orang yang menggunakan full face ya naik skuter apalagi skuter 150cc jadi masih wajar tapi ini dikarenakan karena ada tonjolan ya ini dijelaskan bahwa saringan udaranya ini lebih besar yang baru daripada yang lama jadi itu yang membuat ada tonjolan ke atas bagasi sehingga volume bagasi itu lebih kecil ya juga di bagian kanan juga ada tonjolan juga ya karena swing armnya juga beda mungkin biar bisa masuk ban lebih besar makanya di bagian tengahnya kalau yang lama ini kan lapang ya tidak ada tonjolan sedikitpun baik kiri kanan atau tengahnya nah sedangkan yang baru ini di tengah di sana tuh kiri kanan di tengah ada tonjolan berarti ini bisa kalau upgrade ban yang lebih besar atau profil ban yang lebih tinggi ya juga karena sudah VVA ada perbedaan di poros poros pelek atau poros ban ya bentuknya beda ya ini yang terbaru seperti ini maaf yang terbaru itu yang ini nah ini yang terbaru yang lama agak sedikit gemuk ya selain lampu belakang beda juga ada mata kucing ya yang terbaru ini standar Eropa yang tidak dimiliki oleh NMAX lama juga ada nah kalau NMAX lama tidak ada gantungan helm kalau yang NMAX baru sudah ada gantungan helm kiri kanan jadi keren ya kalau berdua bawa helm masih baru bisa digantung di sana ya tidak perlu taruh di stand tidak digondol jadi ada plus minusnya ya ini mata kucingnya ya ini juga bagus untuk safety kalau dijual di tanah air ya juga ini ada penerang untuk plat belakang seperti motor laki ya standar Eropa mungkin kalau yang lama tidak ada ya ya langsung dari lampu stopannya di belakang atas itu untuk menerangi platnya hmm lebih detail ya NMAX baru bagaimana ayo sobat belasannya jadi sudah dibongkar-bongkar ya sampai bagasi tinggal test ride aja nanti tunggu saja ya video test ride nya terima kasih atas waktunya jangan lupa yang baru pertama kali berkunjung klik subscribe salam satu aspal selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati